Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok F, kelas 8C, SMP, Bintang Pasir, Selamatkan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bineka tunggal ingka dalam produk IEL kami yang berjudul Semangat Gotong Royong dalam mewujudkan kebinekaan. Yuk simak video kami! Halo semua, perkenalkan nama saya Felicia Griswasartania, nomor absen 13 Halo semua, perkenalkan nama saya Elfarla Damayanti, nomor absen 12 Halo semua, perkenalkan nama saya Zoe Seliminali, absen nomor 12 Halo teman-teman, perkenalkan saya Yakubus Petra Di Projo Winoto, nomor 31 Arti dari bineka tunggal ingka yaitu, bineka tunggal ingka menegaskan bahwa keanekaragaman di berbagai aspek kehidupanlah yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu dan itu Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu dua merupakan semboyan dari bangsa Indonesia Halo semua, perkenalkan nama saya Menurut saya, contoh kebinekaan saling membantu dan gotong rayang akan sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain tersebut merupakan contoh penerapan sikap sumpah pemuda dalam bineka tunggal ingka, dalam kehidupan sehari-hari Karena, manfaat sumpah pemuda sendiri adalah supaya setiap orang dapat bersatu dan menegukan sikap persatuan dan persatuan Bineka tunggal ingka sendiri yang merupakan semboyan bangsa Indonesia memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga Maktanya bisa dikatakan bahwa walau berat dengan ragam, tapi harus tetap bersatu dan saling menghargai satu sama lain Menurut saya, tujuan dari adanya gotong rayang adalah mengajak seluruh masyarakat untuk selalu bekerja Sama demi untuk meningkatkan kebersamaan Sebabnya dapat menumbuhkan kembangnya semangat kebangsaan Indonesia Bergotong loyong juga mampu membuat masyarakat menjadi semakin kompak dan dapat mengenal satu sama lain Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat akan lebih mudah untuk saling menolong Menurut saya, dengan saling menghormati dan saling membantu antarumat beragama Tidak membeda-bedakan orang lain, mau saling mengasih dan saling melengkapi Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan dari orang lain Dalam hidup kita sehari-hari, saat sama kita meminta bantuan Seringkali terlebih dahulu kita memiliki banyak pertimbangan Kita memperhitungkan untung rugi dari pengorbanan yang akan kita lakukan Namun, di dalam hidup ini, secepat mungkin kita harus memberikan bantuan Sebab, pencerminan dari sebuah kasih adalah rela betul-betul Ketika kita memiliki kasih, maka kita pun pasti memiliki hati yang rela untuk menolong Terutku lo, gotoraya menikah saya sangat amagi menikah sampai ke hati cerita sebangsa Indonesia Wihwit tak dari ini pun penting, wihwit jangan mau cipain kata sama menikah Kepinekaan merupakan prinsip dasar bagi bangsa Indonesia Untuk menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa Agar bangsa Indonesia dapat menghargai sesama dan tidak saling membedakan antar sesama Karena di Indonesia memiliki ras, sungguh, agama, dan budaya yang bermacam-macam Dan agar dapat memperanak tali persaudaraan antar masyarakat Indonesia Dalam persatuan dan kesatuan Ayo, untuk genera surga sekarang kita saling menghargai dan tolerasi kepada perbedaan yang ada di Indonesia Sekian dari kami, maaf jika ada semangat Jangan lupa share, subscribe, dan like Untuk buat Terima kasih telah menonton Ayo, kita untuk Loh, kok kita ke dunia kamera buritanya Loh, apa Terima kasih telah menonton